Buku cerita Malin Kundang siap. Katot kaca, timun masa, ini dia. Halo Pak Dalang. Hai Mon, put. Untuk apa semua buku itu Pak Dalang? Buku-buku ini mau saya pakai untuk bercerita ke anak-anak di seluruh Indonesia. Wow, pasti banyak sekali ya Pak Dalang bawa bukunya. Pasti berat membuah buku seperti itu ya Pak Dalang. Ya sedikit berat sih, tapi untungnya buku-buku ini tidak terbuat dari batu. Batu? Iya, batu. Oh, saya punya cerita tentang Pak Tono Dindin yang suka bercerita. Seperti saya. Apa ceritanya? Ya bagaimana, bagaimana? Pada zaman dahulu kala, ada dua sahabat, Momonstera dan Putri Daktil yang senang mendengar cerita dari Pak Tono Dindin lewat gambar di tembok buahnya. Dan akhirnya pendekar badak berteman dengan Dinosaurus dan bisa bermain bersama. Bagus. Wah, hubah-hubah. Kita yang bagus Pak Tono Dindin. Andai kan saja aku bisa membawa cerita bergambar ini kemanapun aku pergi. Ya, dengan begitu kita bisa melihatnya setiap malam sebelum tidur. Hubah-hubah. Hubah-hubah, hubah-hubah. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana caranya ya? Kalian kan tidak mungkin membawa tembokku ini kan? Kita butuh benda lain yang bisa digambar seperti tembok buah ini. Hubah-hubah, hubah-hubah. Aku tahu benda apa yang bisa digambar seperti tembokku ini. Hubah-hubah. Oh ya? Hubah-hubah, hubah. Kira-kira benda apa ya yang bisa digambar? Hubah-hubah.